Berarti dalam dua musim terakhir itu sebenarnya kan Persija ini jor-joran Dalam dua musim terakhir itu main bintang Berarti habatannya memang murih Kan selaga-selaga Keluar dari GBK Terus tragedi kunjungan Jadi murih itu ya Kalau dari segi Jack Mania Animo Sport Untuk datang langsung itu Ya ini Makanya Ini kan terada aneh Persija ketika pakai pemain bintang Atau jor-joran Yang kita sebut Los Jakartos Itu pasti selalu ada keadaan Yang enggak kita inginkan deh 2015 Saat itu Ada Martin, Fongkabayov segala macam Stefan Olilipali, Greg Eh Liga berhenti 2020 Klock, Evan Dimas, Marco Mota Blah-blah-blah Covid 2022 kemarin 2023 kemarin Ya ada tragedikan juruhan segala macam Akhirnya semuanya berubah Karena ya pasti otomatis berkaitan dengan Pemasukan ya Ketika kita sudah merencanakan sesuatu Tapi ternyata sesuatu itu tidak berjalan dengan baik Rencananya ya otomatis pasti akan ada yang berubah Nah kalau dari sisi Jackman nya sendiri Kami merasakan kok Karena kami merasakan bagaimana animo Peningan itu beda-beda dan menurun jauh dibandingin musim lalu Dibandingin musim lalu atau dibandingin musim-musim sebelumnya Even tuh di 2019, 18 Saya sudah jadi sekum di 2017 Jadi saya tahu Kira-kira animo itu seperti apa segala macam Dan memang musim ini jauh berbeda Kecuali, contohnya bayangin aja Bahwa ketika lawan persis Solo hari Selasa Itu yang dijual tiket bawah aja ya Itu juga gak solo Jadi ya gue gak tahu ini terjadi apa dan bagaimana Menurut gue ini harus kerja semuanya Bukan hanya kerjanya klub ya Bahwa gue juga sebagai ketua Jekman nya harus bekerja Untuk membangkitkan gairah teman-teman Jekman nya lagi Untuk mencintai Persija lagi Lebih dalam lagi Dan itu bisa terjadi Kalau kepercayaan kita terhadap Persija Sudah baik lagi Dan caranya mengembalikan itu Maka Persija harus menyelesaikan semua masalah-masalahnya Kalau masalahnya belum menyelesaikan Kepercayaan itu tidak akan datang Dan silahkan rasakan sendiri akibatnya Itu aja sebetulnya Jadi kalau untuk musim depan Memilih untuk rasional Atau seperti 2 musim terakhir? Saya lebih suka Persija memilih untuk Membentuk tim yang tepat Sesuai dengan kemampuan Bukan hanya rasional Karena kalau rasional itu artinya Akan berhemat, ini, 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 segala macam Tapi tepat Perhitungannya tepat gitu loh Karena kalau kita rasional ya Kita pakai pemain murah Semua segala macam Tapi ini Persija Dimana semua pemain ingin main di tim ini Jadi jangan sampai bikin kita yang meminta kepada pemain itu Untuk datang ke sini Tapi ya bagaimana pemain itu pengen datang ke sini Kita tawarkan dengan harga apa Dengan janji apa ya Itu yang kita lihat Tapi yang jelas bahwa Saya berharap Persija musim depan Itu lebih form lagi Apalagi kan sebenarnya Pemain mungkin tidak akan banyak berubah ya Karena pemain Nah ini Persija kan memang Kontrak main 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun Artinya banyak pemain yang memang masih kontrak Jadi mungkin musim ini asing Mungkin hanya Oliver Bias yang sudah selesai Tapi sisanya 5 asing lagi Masih-masih berkontrak gitu Nah ya kita lihat Bagaimana Persija memanfaatkan ini Kita punya sumbernya apa Pemain barunya siapa Tapi yang jelas Itu bahwa Manajemen harus memikirkan tim Kalau mau dicintai oleh Jerman Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton